Saya mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus selamatkan saya. Yang terkasih Tuhan Yesus, Bapak Ndata Parihaji yang saya sangat banggakan dan cintai. Pada seluruh keluarga Parihaji yang saya juga banggakan. Saya bersaksi untuk Tuhan Yesus, kalau dia selanjutkan lalu. Dan saya benar lagi untuk bersaksi. Dan saya dengar apa yang dikadi disebut dalam Alkitab. Berbahagia orang-orang yang bersaksi untuk Tuhan Yesus. Berbahagia orang-orang yang dihujat, dihina, dikecam, diganggu. Saya benar-benar percaya Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus selamatkan saya. Mampir berbahagia orang-orang, tahun 1998-1997, Saya waktu itu, saya waktu itu tidak terlalu taat, tidak terlalu ketakwa, jarang ke tempat ibadah. Hidup saya orang Kristen, ayah saya seorang Muslim, tapi saya tidak terlalu baik mungkin. Tuhan Yesus selamatkan saya. 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 Kepala Yesus selamatkan saya. Tuhan Yesus selamatkan saya. Dari segala gembilan, menerima kasih selamatka. Tuhan Yesus dan sekitar dua-dua lain waktu itu dan tidak lama semua itu bisnis saya membaik semua bisnis saya membaik semua saya menang dua kali kasus pengadilan dunia agak dua kali satu kali saya ditusun saya waktu tinggal di Swiss saya ditusun oleh pengacara saya pengacara saya Pak Hortman Paris Utapia mungkin sudah kenal saya pikir wah ini berita buruk saya pasti baik terus pasti saya berbalik kamu menang kita menang di penyelidikan disitu saya ingin mujizat Pak Hortman luar biasa itu yang pertama saya lulus terus setahun kemudian saya menangani pengadilan ini aja ya pernah kata saya saya ingin tadi Pak Hortman saya ingin saya ingin minyak urapan dan harus dicurahkan dicurahkan di cipra di cipra di urapnya minyak urapan di cipra dan harus keliling keliling harus dimaik cip coba bayangkan 30 km itu cukup lama berjam-jam dan harus doa dan harus berapa-berapa ibu-ibu ini luar biasa saya menang di pengadilan disana meskipun lawan saya menyombong hakim dan lain-lain pejabat lain disana saya bisa menang ini saya bisa saksikan dan itu miliknya luar biasa maka saya bisa keluar dari hutang saya bisa keluar dari situasi pilot dan beberapa tahun kemudian yang saya bisa dapat keuntungan luar biasa ini semua fakta fakta ini semua ini terjadi ini terjadi terus sekali lagi saya mau katakan ya ternyata apa riajir diutus oleh Tuhan Yesus Amin saya percaya bahwa Tuhan Yesus jurus sama saya karena perbuatan-perbuatan yang dimulai oleh Pak Pariyaji dan diberhasil Tuhan Yesus tidak akan tinggal terjadi Tuhan Yesus akan selalu mendengar kita dan Tuhan Yesus akan selalu dan tetap selamat kita itu demikian kesaksian saya Tuhan Yesus memberkati Bapak-Bapak Ibu adik-adik semuanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus